Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ritorika. Jember bisa dibilang sebagai kota menarik dengan segudang kejutan di dalamnya yang kalau kita sudah singgah ke sana pasti pengen balik lagi soalnya kotanya ngangenin kayak doi hehehe. Yuk kita cus bahas pembahasan tentang kota Jember. Kota Jember ini merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai banyak hal-hal menarik di dalamnya. Salah satunya adalah klang sebagai salah satu kota pelajar. Siapa sih yang gak tau kalau di Jember ini banyak kampus-kampus yang bagus seperti UNED, UIN Jember, Poltec Jember dan masih banyak lagi. Ini juga nih yang membuat Jember ramai dengan mahasiswa dan mahasiswi perantauannya. Selain itu Jember ini juga kota yang cukup menarik dengan penataan kotanya yang maju. Pertama kali datang ke Jember pasti kita akan salvok dengan taman kotanya yang apik dan jalanan ramai, kuliner dimana-mana, juga pusat perbelanjaan yang memanjakan mata para wanita. Ya kan? Salah satu taman kota di Jember yang menarik adalah alun-alun Jember. Alun-alun ini sering digunakan oleh muda-mudi untuk bersuah, bersantai, atau bahkan pacaran. Menarik sekali bukan? Yuk jalan-jalan ke Jember. Kalau kita jalan-jalan di Jember, kita pasti bakalan nemuin kuliner-kuliner mulai dari yang kaki 5 sampai bintang 5. Yang tentunya sangat menggoda untuk dicoba. Contohnya di sepanjang jalan Jawa, Sumatera, Kalimantan yang berjajar rapi tuh para penjual kuliner-kuliner Jember. Contohnya favorit aku nih, ayam nolongso, puja sera, tahu koce, dan penyetan pinggir jalan di Jember yang bikin kangen. Tidak hanya itu, Jember juga punya banyak pusat perbelanjaan loh. Jadi jangan khawatir kalau kita main ke Jember terus mau shopping-shopping. Salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jember seperti Lipo Plaza, Roxy, Ramayana, dan masih banyak lagi. Pasti puas deh! Jember juga punya banyak tempat wisata yang personanya gak kalah menarik loh. Seperti air terjun Niagara yang ada di Lede Ombau, Pantai Papuma, Teluk Love yang aku datengin beberapa saat lalu itu adalah air terjun Niagara yang ada di Lede Ombau. Bagus banget loh tempatnya selain alamnya yang masih asri, aksesnya yang muda, biaya masuknya yang murah, dan juga masih terjaga keasliannya. Seperti air terjunnya tuh yang masih bersih, airnya yang segar, dan sangat memanjakan mata. Pokoknya ketagian banget sih untuk berwisata di Jember. Pemandangan di air terjun Niagara ini juga tidak kalah apik loh. Di sana banyak anak-anak kecil yang berenang. Kalau saran aku sih, kalau ke sana jangan pas musim hujan ya, biar kita tetap dapat menikmati pemandangan yang luar biasa di sana. Kita juga bisa foto-foto, terus bisa naik ke air terjunnya. Kebetulan pas aku ke sana kemarin, aku naik ke air terjunnya. Terus kita juga bisa berenang di sana, atau sekedar bersantai-santai di pinggiran sungai. Biaya masuknya pun juga murah, biaya masuknya hanya Rp5.000 untuk parkir kendaraan juga. Murah banget kan? Wah, recommended banget nih buat liburan. Apalagi udah akhir Desember nih, mau liburan. Yuk cus ke air terjunnya, gara yang ada di Ledo Ombau Jember. Pasti gak akan nyesel deh. Itu tadi hal-hal menarik tentang Jember yang dapat aku sampaikan. Kalian jangan sampai lupa ya untuk melestarikan keragaman budaya, tempat wisata, dan usaha-usaha pengusaha lokal yang ada di sekitar kita. Jangan cuma keluar negeri aja di Indonesia, apalagi di daerah kita ini banyak juga kok hal-hal yang menarik, yang layak untuk dicoba. Apalagi di kota Jember tercinta ini, jangan sampai ragu-ragu ya untuk kesini. Apalagi yang mau kita ragukan, aksesnya yang mudah, jalannya yang bagus, serta serba-serbinya yang murah. Yuk ke Jember, jangan sampai ragu-ragu. Mau jalan ke Jember, bisa naik Gojek. Mau ke Jember, bisa naik kereta. Tiketnya hanya Rp8.000 dari Banyuangi. Yuk kita ke Jember. Wah gak kerasa nih, kita udah sampai ke penghujung pembahasan tentang seru-serunya kota Jember. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton. Itulah tadi pembahasan tentang hal-hal menarik yang ada di kota Jember.